Dan intinya untuk pengamanan Pilkada ini kami membantu Polres Tanah Bumbu tentunya. Tapi kami sudah mengerahkan lebih kurang 100 orang untuk membantu Polres Tanah Bumbu dalam kegiatan pengamanan Pilkada yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Karena kita ada dua pemilihan, yaitu pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dan wakti bupati sendiri di Kabupaten Tanah Bumbu. Sampai karena oleh Pak Bupati ini semoga kegiatan ini damai, sejuk, aman, jujur ya. Kita tahu bahwa Tanah Bumbu ini lebih religi. Dengan moto Tanah Bumbu Bersujud, kami yakin dengan multi etnik, semua masyarakat di sini saling menghormati, merendahkan diri, tawaduk, sejuk. Itu saja, jadi pengawalan distribusi logistik ini ke daerah-daerah. Karena daerah kita ini tidak semuanya bisa lancar. Ada yang harus berjam-jam sampai harus naik motor, naik ke ting-ting lagi sehingga perlu pengawanan. Dan yamin dibantu oleh Kabupaten Tanah Bumbu juga, disama-sama membantu dan rekan-rekan dari pemerintah daerah juga untuk membantu pendistribusi logistik ini sampai ke sasaran-sasaran TPS-TPS nantinya.